Ketahuilah Masih kita mengkaji, membahas tentang keutamaan Qiyamul Layl Beliau mengatakan Qiyamul Layl itu sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada Qiyamul Layl banyak tapi putus Mending sampean Qiyamul Layl setengah jam sebelum subuh Sholat malam, ngaji sampai adhan Daripada bangun jam 2 malam Tapi seminggu, peraikannya telung tahun Makanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda Paling dicintai oleh Allah, amalan seseorang ialah sedikit istiqomah daripada banyak putus Adwa muha itu yang paling istiqomah Walaupun sedikit Maka di tengah malam itu apa yang kita lakukan Seyukyanya dia membaca Al-Quran Dan dijadikan wirid Yang lazim Yang dia Kayak wajibkan buat dirinya Di setiap malam Wirit Arti wirid itu adalah amalan apapun yang dilakukan secara istiqomah Itu namanya wirid Jenengan punya wirid gak? Wirit sampean diantaranya Jumat ngaji di Al-Falah Ini kita wirid Ini ditangglat di tiang Sampean wiridnya nopo Kuloh wirid tangkuloh niku Ngaji tengah Al-Falah Bendinten Jumat Itu wirid Wirid tangkuloh niku Bendinten Maos Al-Quran Sa lembar Ini wirid Dan wirid itu gak boleh dilepas Di istiqomahkan bahkan kalau ketinggalan dikoboh Itu aturan Jadi senengan wiridnya napa? Kuloh wirid tangkuloh niki Ben sakderingnya dilem Maos Solawat Pengsatus Itu wirid Kalau ketiduran Gak sempet besoknya dikoboh 200 100 hari ini 100 yang kemarin Manusia Hamba Allah Harus punya wirid Dawuh poro ulama Al-Habib Abdur Rahman Beliau mengatakan Man lai salahu wirid Bahwa kirit Orang yang tidak mempunyai wirid Tiap harinya Niku girit Girit Niku artinya apa? Nik boso Inggrisnya Monkey Nik boso medurone Ketang Nik boso jauhone Pedas Nik Dato sekoloh Kali panjenengan Nik urib Bataan Nggak ada wirid Itu Perlu ditanyakan Oh ini Nik boso Pedai Nik boso Nik boso Nik boso Setiap malem Setiap malem Baca Dua lembar Quran Setiap malem Satu lembar Satu lembar Maka kalau Apabila ketiduran Bangun subuh Tetap dibaca Setelah subuh Ini apa? Ini wirid saya Yang ketinggalan Yang mestinya Kiyamul Lel Saya baca Nah Kata ulama Agar nafsu kita Itu biasa Istiqomah Dan belajar Istiqomah Jadi belajar Untuk kita Istiqomah Lagian Setaniku Yang membuat Kita lupa Wirid Dia gak suka Kalau kita Istiqomah Wirid Tapi Nik sampian Kodok Setan Mangkel Ini percuma Tak gudok Tak gudok Supaya Ninggal Wirid tetap Dikodok Akhirnya Setan Males Sampian Alasannya Percuma Dikodok Nik di Giyur Meninggalkan Wiridnya Tetap Dikodok Maka Akhirnya Setan Boleh Lian Nik Siki Gaiso Nah Itu Siapapun Yang istiqomah Sebelum Solat Subuh Sebelum Subuh Adhan Subuh Setengah jam Itu Baca Quran Satu Lembar Satu Lembar Satu Lembar Suatu Saat Ketiduran Maka Barang Siapa Setelah Solat Subuh Sampai Sebelum Duhur Masih Membacanya Maka Bacaan Kurannya Tadi Itu Dihitung Pahala Seperti Bangun Malam Maka Maka Dalam Al-Quran Allah Berfirman Gusti Allah Niki Lomani Nopo Lomani Falahum Ajrun Gairu Man Untuk Mereka Pahala Yang Tak Terputus Makan Nanya Gini Jenengan Niku Bendinteng Solat Timah Waktu Temmasjid Tiap Hari Subhanallah Jenengan Niku Gerah Untuk Jenengan Niku Ada Masalah Gak Bisa Kemesjid Maka Tetap Pahala Jalan Kemesjid Ini Gairu Man Tidak Terputus Tetap Diberikan Oleh Allah Selama Kita Istiqomah Masjid Solat Lima Waktu Masjid Tau Tau Kena Setruk Solat Di rumah Pahalanya Seperti Di Masjid Tapi Kalau Gak Pernah Masjid Setruk Gak Dapet Pahala Masjid Jenengan Setiap Jumat Ngaji Disini Eh Tau Tau Jenengan Sakit Pahala Ngaji Masih Dapet Sebab Nopong Sebab Sampaian Sudah Istiqomah Makanya Terputus Perbuatannya Tidak Terputus Pahalanya Hanya Butuh Kitanya Istiqomah Istiqomah Niku Dagu Poro Ulama Sayurun Min Al Bil Karamah Wanya Istiqomah Niku Lue Say Dibanding Seribu Keramat Ada Orang Bisa Nebak Nebak Ada Orang Bisa Sakti Ngu Belum Tentu Hebat Sing Hebat Sing Sembayang Subuh Nik Masjid Setelah Tau Nggak Mandat Niku Hebat Sing Gak Isu Niku Sopo Sakti Kulak Gampan Gak Usah Sembayang Isu Sakti Kek Sobo David Copperfield Lue Penyulap David Copperfield Itu Mondok Dibian Nih Nggak Mondok Nggak Sekolah Nggak Ngaji Koyor Sakti Bisa Saja Dia Melakukan Dengan Jin Bisa Saja Dengan Makhluk Halus Kalau Hal Yang Seperti Itu Bisa Dilakukan Tapi Yang Gak Bisa Dilakukan Oleh Orang Orang Tertentu Adalah Istiqomah Istiqomah Tadi Yang Saya Sampaikan Yang Disampaikan Imam Haddad Adalah Istiqomah Sedikit Demi Sedikit Sedikit Demi Sedikit Terlalu Muluk Muluk Aku Kepingin Ke Imam Abu Hanifah Sholat Subuh Untuk Isya Akhirnya Telung Dino Sholat Subuh Untuk Isya Oleh Petang Dino Melibu Rumah Sakit Loro Mereka Kapok Sekat Ini Sampai Telung Puluh Tahun Tidak Trauma Makanya Jangan Tidak Tidak Bisa Ada Setengah Jam Lima Semunit Sebentar Cukup Salat Witer Telung Rokokan Nanti Lama-lama Kalau Terbiasa Enak Berat Itu Karena Belum Terbiasa Terus Ngini Wong Rokokan Wong Rokokan Udah Pertama Ngelu Tapi Istiqomah Wong Ngelu Ngelu Disikat Iya kan Terus Lama-lama Enak Lama-lama Gak Rokokan Gak Iso Mari Mangan Gak Rokokan Waduh Dikap Lagi Gak Bales Bingung Karena Sudah Terbiasa Dengan Hal Itu Nah Begitu Pula Kalau Apabila Kita Istiqomah Bangun Malam Pertamanya Gak Rokokan Ngelundas Mampu Ini Kak Enak Ngelundas Bangun Nggak Enak Terus Terus Lama-lama Terbiasa Lama-lama Enak Lama-lama Ketagian Ini Kak Kiamulil Bingung Saya pernah Nyampekan Teman saya Nangis Subuh Nangis Apa Keturun Kak Kiamulil Bayang Sampai Ini Kak Beng Subuh Ngak Ini Kak Kiamulil Nangis Kemudian Walaupun Di siang Hari Witirnya Tetap Dijalani Walaupun Di waktu Duhan Sholat Witir Ini Wirid Sebagaimana Yang diajarkan Junjungan Kanjeng Nabi Muhammad Selesailah Selesailah Sudah Masalah Kiamulil Sekarang Kita Membahas Sebab Selanjutnya Tentang Kahayanya Meninggalkan Selesailah 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 Dan ketahuilah Paling mungkarnya Perbuatan mungkar Paling dosanya Dosa-dosa besar Paling buruknya Perbuatan yang haram Adalah orang muslim Meninggalkan Sebagian sholat Apa mana kak? Sembayang belas Tinggal naa subuh Tinggal naa tubuh Tidak lima waktu ditinggalkan Cuma setiap hari ada ya Lopang-lopang itu Jari orang bian dante 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 itu Sediluk sembayan, sediluk ga Sediluk sembayan, sediluk ga Ini Ini orang ngarang-ngarang ini Masya Allah Sembayangnya setahun pindu Itu diterim Itu lah tato Nah Yang meninggalkan sholat Sebagian aja Itu mendapatkan Ancaman dari kitab dan sunnah Bahkan beberapa hadis Menyebutkan Bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat Itu kafir Bagaimana meninggalkan sholat itu kafir Nanti akan dibahas Saya bahas ya Jadi bukan terus orang yang gak sholat terus kafir Nanti dulu Saya akan detailkan Perincikan Yang mana yang kafir Mana yang besar-besar Yang membedakan antara kita dengan orang kafir itu sholat Maka barang siapa yang meninggalkan sholat Ya samalah dengan orang kafir Jadi ikut kafir Rasulullah bersabda Mantarokas sholatamu ta'ami dan fagotka faro jiharon Barang siapa yang sengaja dengan terang-terangan meninggalkan sholat Maka dia telah kafir jelas-jelasan Dalam hadis yang lain Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja Allah lepas tangan Dan Nabi lepas tangan Dari orang tersebut Kusti Allah lepas tangan Kanjeng Nabi lepas tangan Dalam hadis yang lain Barang siapa yang menjaga sholat Maka sholat akan menjadi cahaya Menjadi saksi Penyelamat untuknya nanti Diomel kiamah Dan barang siapa yang gak menjaga sholat Gak punya cahaya Gak punya penyelamat Gak punya saksi Dan dia hari kiamat Bersama Fir'aun Korun Haman Dan Uba Ibn Kholaf Waduh kelas berat kabe Barang siapa yang tidak menjaga sholat Barang siapa yang tidak menjaga sholat Tinggal mau sholat sengaja Hari kiamat Bersama kumpul� Kumpul Fir'aun Korun Haman Uba Ibn Kholaf Tuh ku munafiq yang terkenal Bisa sama Nabi Dulu Terus Siksoni ya apa? Siapa orang yang tidak sholat? Naudzubillah. Korun, Fir'aun itu dihina oleh Allah dalam Al-Quran. Direndahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sampai dikatakan untuk mereka adab sampai hari kebangkitan. Korun Fir'aun itu hadirin sampai detik ini masih disiksa sama Allah. Sampai kapan? Siksa kuburnya Fir'aun ini sampai nanti ketiga hari dibangkitkan. Peniupan sangka kalah kiamat baru berhenti. Berhenti dapat adab yang lain. Siksa kubur berhenti adab yang lain. Turun nerobohin. Ini pun nasib Fir'aun. Dan begitu pula orang yang tidak sholat. Saya pernah baca kitab hadirin. Saya pernah baca kitab. Ambil hikmahnya. Kitabnya gini. Kalau tidak salah ini disama Nabi Musa. Seorang datang ke rumah Nabi Musa. Ingin untuk bertobat. Pengakuan dosa. Minta bimbingan agar tobatnya diterima. Ditanya. Kalau ini apa? Dosamu ini apa? Saya habis bunuh orang. Sebelumnya saya itu minum homer. Terus saya perkosa perempuan. Perempuannya teriak-teriak. Saya bunuh. Saya bunuh. Saya bunuh. Ini dosa opernya. Kubam. Zina. Mateniwa. Waduh. Kira-kira berat tidak? Eh? Nabi Musa. Nabi Musa ketika mendengar seperti itu. Lio berkata. Uhruj. Keluar dari rumahmu. Kenapa? Aku khawatir. Allah menimpakan adabnya sekarang ini sedangkan kau di rumahku. Diusir Nabi Musa. Karena Nabi Musa takut. Itu zaman bukan seperti zaman Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu rahmatanil alamin. Mana rahmatanil alamin. Eh? Dengan wujudnya Nabi Muhammad. Kita semua ini berbeda dengan umat dahulu. Kalau umat sekarang ini berkat Nabi Muhammad. Kalau kita maksiat nggak langsung diadab oleh Allah. Tapi kalau umat-umat dulu langsung hadirin. Begitu saat ini malam maksiat, pagi sudah disiksa. Kena musibah, kena ini. Itu zaman dulu begitu. Ada yang ditulis di malaikat. Ada orang zina rumahnya ditulis. Soal malaikat. Pagi orang lihat semua. Parah. Nah. Nabi Musa bukan di zaman Nabi Muhammad. Siksa langsung turun. Makanya takut Nabi Muhammad. Eh, ngaliyo ngaliyo. Fatorat dahum min baytihi. Diusir dari rumahnya Nabi Musa. Orang itu keluar. Allah berfirman kepada Nabi Musa. Musa. Kenapa ada orang yang ingin bertawubat. Kau tolak. Ya Rab. Aku khawatir kau turunkan abadmu ketika ada orang itu di rumahku. Kemudian kata Allah. Musa. Sesungguhnya di kotamu ini ada orang yang berbuat maksiat lebih dari itu. Nakit Nabi Musa. Lebih dari mereka. Iya. Siapa? Tarikus sholat. Yang meninggalkan sholat. Itu lebih aku mengurkai daripada orang tersebut. Makanya hati-hati. Maka dikejar sama Nabi Musa. Dipimpin untuk bertawubat di jalan Allah. Belumnya sholatnya Nabi Musa. Ada caranya sendiri dan waktunya sendiri. Itu kan seperti sholat kita. Karena. Sebagaimana disebut dalam kitab fikir. Sholatnya Nabi Muhammad ini. Sholat yang. Sangat sempurna. Zaman dulu ada sholat yang cuman rumput. Ada sholat yang cuman kiam. Atau berdiri saja. Ada yang cuman sujud saja. Maka dikumpulkan. Disempurnakan oleh. Sholatnya Nabi Muhammad. Dengan ada berdiri. Ada rumput. Ada sujud. Dan lain-lain. Ini yang paling sempurna sholat. Ini zamannya Nabi. Sebelumnya ada sholat. Makanya Nabi Muhammad dulu. Waktu sebelum turunnya wahyu. Sebelum. Dijadikan Nabi oleh Allah. Belum ada sholat. Belum ada sholat. Kan beliau ibadah. Dia ta'abat bilhor. Di Gua Herak. Dia ta'bud. Kata ulama. Ta'bud bi'ibadati ibrahim. Sholat dengan caranya Nabi Ibrahim. Nah saya nggak tahu gimana cara sholatnya. Cuman di kitab VK disebutin seperti itu. Intinya jangan meninggalkan sholat. Lagian hadirin. Kita ini kan sudah diperingan oleh Allah. Mesti ini seket bersolat. Coba hitungin Bek. 24 jam dibagi seket. Berarti beneran jam dibayang. Tapi ini dikurangin, dikurangin, dikurangin. Sampai lima. Lima saya ditinggal ke baju. Maka itu hati-hati. Kemudian. Waqat. 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 Nabi yang mereka Mengatakan barang siapa yang meninggalkan Kafir, seperti Sholat Jadi kalau urusan Sholat ini, mereka Sangat-sangat menekankannya Faiya katumma Iyaka watarkus sholah Autour kusayin minha Hati-hati, jangan ninggalkan Sholat lima waktu, atau Satu diantara lima waktu Atau dua diantara lima waktu Fa'in fa'alta dhalik Kalau kau sampai melakukan Meninggalkan sholat tersebut Fakut halakta ma'al halikin Kau akan binasa Bersama orang-orang yang binasa Wa khasarta dunya Wal akhirah, kau akan Hurugi dunya Dan rugi akhirat Dengan kerugian yang terang-terangan Sekarang saya terangkan Secara detail tentang Tarikus sholat Tarikus sholat Meninggalkan sholat itu dalam Fikih madhab syafiri Dibadi dua Ada yang Tarikus sholat Kaslan Nggak sholat Karena malas Ada yang Tarikus sholat Jahdan Meninggalkan sholat Ingkar dengan wajibnya sholat Aku Hukumnya Hukumnya Kafir Kafir Ingar Dengan al-qur'an Dengan hadith Dan syariah Ini empat madhab Semuanya Mengatakan seperti itu Hukumnya Hukumnya Dalam syariat Meninggalkan sholat Males maupun Ingkar Sama-sama Diburuh Aku Uleh jadi presiden Sehingga semua Yang Tengbak Kapil Makanya Konojok milih Aku Tapi Bagdel istitaba Nggak langsung Tengbak Tengbak Gitu Nggak boleh Bagdel istitaba Ada orang Nggak Nggak sholat Nales Jeluh Solator Solat Bedil Akhirnya Solat Berapa bulan lagi Gitu lagi Bedil Solat Jadi Kalau Nurti itu Nggak diburuh Tapi Kalau Mau Mau Duh Tapi Nanti Ada caranya Solat Duh Duh Apabila Dia Nggak mau Solat Ditunggu Sampai Asar Disuruh Solat Disuruh Tobat Sampai Asar Sampai Adhan Madri Kasem Dor Tancung Bunuh Ya Main-main Kalau di rumah Kita Ada anak Kita Nggak Solat Ini Mesti Zaman Nabi Dipenggali Kemudian Ada lagi Yang Yang kedua Jahdan Sama Juga Dibunuh Waktunya Juga Istitabah Juru Terus Bedanya Yang pertama Dengan Kedua Yang pertama Yang males Tetap Tetap Nanti Ketika Setelah Dibunuh Dikubur Dikuburan muslim Jenazahnya 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 Dikafani Disolati Dikubur Gaya Orang muslim Tapi Yang jahdan Si ngomong Solat Gak wajib Ditembak Dor Ya Maksudnya Bukan ditembak Dipenggal Kepalanya Dieksekusi Setelah itu Tidak Boleh Dikubur Dikuburannya Majislam Bahkan Sebagian Ulama Mengatakan Jasadnya Nggak Dikubur Boleh Ini perlu dipangan Sibak Sibak Itu Nopo Binatang Jelas Ada macam Dikini Taman Samari Kaya Waduh Hina Sampai Kayak Ngono Ngak Sembayang Makanya Hadirin Kalau Di rumah Kita Ada anak Nggak Sholat Pembantu Nggak Sholat Hati-hati Loh Jangan Urus Sambi Allah Tala Oh Nggak Bisa Istri Anda Anak Anda Urusan Anda Kalau Zaman Dulu Punya Anak Tidak Sholat Dihusir Cuman Kalau Zaman Sekarang Jangan Tidak Karu-karuan Dihusir Lingkungannya Bagus Dihusir Dari rumah Seng Genal Saiki Bok Usir Tidak Emang Dari Preman Maka Tetap Dingatkan Tiap Hari Bahkan Hadirin Istri Tidak Sholat Sholat Juga Begitu Ingetin Banguni Eh Semuanya Saya katangi Siraman Banyu Bior Saya katangi Minyak Bimoli Tidak 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 Bisa Anda Mau Ngatakan Bahkan Kata Ulama Kalau Itu Tetap Istri Anda Anda Harus Ingat Dia Sholat Kalau Tidak Mau Cerai Pegatan Boleh Ujung Lian Kenapa Kalau Istri Suaminya Tidak Sholat Masih Mending Dia Tidak 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 Tapi Kalau Suami Istrinya Tidak Sholat Ini Keren Dali Dipegang Oleh Suami Enak Mungkin Enak Bagi Istri Pada Suami Istri Istri Suaminya Tidak Sholat Ingetin Udah Itu Aja Kalau Dia Tidak Sholat Urusannya Dia Se-Allah Tapi Kalau Suami Tidak Bisa Tetap Dia Tanggung Jawab Ini Karena Masih Dibawah Kendalimu Dibawah Kekuasaan Bapak Bapak Ini Istrinya Tidak Sholat Harus Diancam Bukan Dibunuh Ancam Rabbimane Tak Jamin Sak Durun Subuh Sat Jam Bistam Nih Kon Kak Semain Subuh Aku Rabimane Masya Allah Kon Durun Tami Bojum Bersih Maka Itu Hadirin Jangan Main Main Urusan Sholat Biasakan Mulai Kecil Mur Aulada Gabis Sholat Di Sabain Tujuh tahun Itu sudah Perintahkan Sholat Wadrif Hulia Ashrim Nih Sepuluh tahun Tidak Sembayang Jumput Penjalin Sembayang Nur Dut Takdib Pukulan Didikan Tunjukkan Ketidak Relaan Atas Perbuatan Itu Bukan Untuk Menyakiti Ojo Mukul Bisa Terum Tau Lene Mukul Itu Mukul Sunahnya Mukul Mukul Siwa Siwa Kecil Mukul Tunjukkan Bahwa Kamu Tidak Relak Ibu Ibu Kadang Kadang Anak Tidak Sembayang Tidak Marah Cuman Sebentar Jadi Tapi Kalau Anak Lari Lari Nabrak Fas Fas Pecah Fas Keluar Larang Sembayang Itu Tidak Bener Bahkan Al-Habib Muhammad Bin Atul Berkata Seperti Ini Dalam Riwayat Rumah Yang Disitu Ada Anjing Dan Tamafil Tamafil Patun Rumah Yang Disitu Ada Anjing Dan Patun Itu Malaikat Tidak Mau Masuk Rumah Makanya Kalau Punya Anjing Terpaksa Ditaruh Di Luar Jangan Dimasuk Di Luar Saja Tapi Kalau Tidak Harus Buat Apa Melior Rasul Hanya Orang Orang Yang Tidak Jelas Saya Kalau Ke Horkom Ke Singapura Ke Australi Orang Orang Tidak Pengen Punya Anak Repopi Tapi Ingin Meluarkan Kasih Sayang Yang Diluarkan Kepada Anjing Mbak Medan Jadi Orang Beli Itu Tidak Seneng Makanya Mereka Melior Rasul Sebenarnya Dia Tidak Punya Anak Jadi Kalau Di rumah Kita Ada Anjing Malaikat Tidak Mau Masuk Malaikat Siapa Malaikat Roh Malaikat Kasih Sayang Yang Ngedolain Kita Yang Nyalakan Kita Yang Nyayamin Kita Yang Minta Indola Kepada Allah Malaikat Roh Tidak Mau Masuk Kalau Ada Anjing Kalau Di rumah Itu Ada Orang Tidak Sorat Maka Tiap Saat Dia Meninggalkan Sorat Turun Laknak Dari Allah Maka Kata Ulangan Berarti Mending Melioro Segawol Segawol Terus Segawol 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 Mending Mending Memelihara Anjing Yang Notabini Mencegah Malaikat Masuk Daripada Memelihara Anak Yang Tidak Solat Pak Mending Sampean Kelonan Ampeg Segawol Daripada Istri Tidak Solat Bu Mending Sampean Turun Di kamar Di kasur Ampe Anjing Daripada Suami Yang Tidak Solat Saya Selaku Dai Tidak Boleh Terlalu Memandang Seperti itu Tandaan Sampean Harus Berpandangan Ini orang Tidak Solat Tapi saya Kalau Berpandangan Seperti ini Waduh Aku Tidak Nama Ini Tidak Sembayang Kayak Nabi Musa Tapi Orang Walaupun Tidak Solat Saya Temui Saya Pelan Pelan Sampai Dia Mau Solat Ini Kayak Imam Syafi'i Dilapor Imam Imam Apa yang Aku Perbuat Kalau Aku Melihat Ada Orang Tidak Mau Masjid Tidak Tidak Solat Kata Beliau Yang Kau Lakukan Menggandeng Masuk Ke Masjid Dan Solat Loh Kak Dipatenya Loh Kunda Iyan Walatabun Korya Jadilah Kau Dai Jangan Jadi Hakim Anda Kalau Ada Orang Tidak Solat Jangan Jadi Hakim Korn Berro Inti Berro Korn 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 sholat, jangan sampai jadi orang yang meninggalkan sholat dan semoga anak-anak kita satu sholat dan tidak meninggalkan sholat amin ya rabbal amin insyaallah, sampai ingin segala urusannya lancar ojak meninggalkan sholat jangan meninggalkan sholat salah sekali, nanti akan ada perbahasan yang lebih lanjut di Jumat yang akan datang selamat menikmati